bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq liut sirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida syadwal ilaha illallah wa syadwana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi abadha kalau Allah wa ta'ala fil quranil karim ya ayyuhal lazina amanu taqallah wal tangzur nafsun maqaddamat selikut wa taqallah inna allaha khabirum bima ta'amalun wala taqunukal lazina nasulloha faangsahu mangfusahum wulaikahum ulfasikun la yastawi ashabun nari wa ashabu jannah ashabu jannah tihumul faizun Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan sehat nikmat hidup nikmat melihat nikmat mendengar nikmat merasakan nikmat duduk nikmat berjalan nikmat apa lagi? banyak nikmatan yang kita dapatkan dari Allah SWT namun nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan juga nikmat islam Allah berkehendak kepada siapa saja untuk memberikan cahaya iman dan islam jadi boni juga sama teman-teman juga sama diperhantarkan oleh Allah untuk sampai akhirnya menemukan cahaya iman dan islam tidak langsung diproses sampai akhirnya baru bisa merasakan nikmat iman dan islam munurangma usia 24 tahun takarek hijrah teh gitu baru mengenal islam usia 23 tahun mengenal islam dari ateis sampai ke islam 23 tahun berarti pencarian sampai menemukan islam salawat serta salam kita limpah kecerahkan kepada Nabi Muhammad selamat salallahu alaihi wassalam beli Allah yang telah berjuang dengan harta dan jiwanya untuk menyebarkan islam sampai ke penjuru dunia sampai hari ini kita rasakan dimanapun ada orang islam Alhamdulillah teman-teman yang dihormati oleh Allah SWT insya Allah pada hari ini kita akan membahas perihal tentang realita cinta cinta sampai realita cinta sampai mampus mampus kampus cinta sampai mampus sedih ya ini kok naas gini wajah-wajahnya gak apa-apa insya Allah akan cc pada waktunya ini ganteng-gantengmu bazir insya Allah akan bertemu ini yang sudah siap nikah siapa aja maaf ini eras ya tadi nikah gratis ke si bapak tadi belanya eh itu nikah gratis masalah loh beri diberi dikasih uang saku lagi sama si bapaknya enak banget nikah gratis kari datang weh kayak pasangan aku mau ngke lu ayah weh langsung eh ini kayak di hotel aja ada langsung di hotel bisa di hotel bisa langsung di ballroom tiasa lah disediakannya membahas cinta ini luar biasa ya kadang kita menjadikan cinta ini segalanya dan memang cinta itu segalanya ketika cinta itu benar sayang kalau sekarang banyak orang yang terjebak terhadap cinta yang salah orang banyak terjebak terhadap rindu yang salah orang banyak terjebak dalam kasih sayang yang salah capek tau gak sih aku tadi gituin gak suka aku tadi di php mau sampai kapan aku tadi nunggu mau nunggu sampai kuda bisa lalu lumpatan menunggu sampai ucing bisa merebut negeri persia tau yang sisa dari negeri persia apa ucing jengkarpet tuh sejarahnya dulu kan rasulullah pernah bersabda bahwa akan tah tingali diacak-acak surat dakwahnya ke persia ya sama raja persia diacak-acak itu sampai cek rasulullah negeri persia itu akan hancur sehancur-hancurnya bener hancur jasa ucing jengkarpet ucing persia jengkarpet persia nah teman-teman yang dihormati Allah insya Allah hari ini kita juga akan membahas tentang nukumah sih kayak gimana sih sebenarnya cinta sebenar-benarnya cinta kok aku tadi gak pernah mendapatkan kesejatian cinta mau ngejar sampai mana mau ngejar sampai kapan mau bikin status kayak gimana lagi supaya buat dia peka susah kok harus gimana harus salto gitu ternyata hari ini kita kalau gak diondang ya ke keondangan kalau gak kita mengundang kita ke ondangan tapi mau sampai kapan kita keondangan terus capek gak sih menikmatin perihnya kesendirian enggak sendiri itu menjadi sesuatu yang berkah ketika sendiri itu menjadi sendirian yang dan sebenarnya kita gak pernah sendirian kawan brother and sister senantiasa kita ditemani dan senantiasa kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala inna loha ma'asoh biarin sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar sabar di kalak sendiri dengan diistirahatkan masalah cintanya sabar ketika dengan kesendirian menahan rindu sabar stalkingan ig mantan kesedian day sabar tapi ternyata kenikmatan kita dalam kesendirian berbuah yang sangat indah kenapa karena kita sedang mendekati yang maha cinta kita sedang mendekati yang maha romantis kita sedang mendekati yang maha pemilik segala rindu kita sedang memiliki sudah memiliki yang maha kasih dan sayang hanya Allah dan cinta dari Allah biar Allah yang ngatur kadar cintanya sama manusia capek kalau ngejar makhluk yang paling enak ngejar yang punyanya makhluk yang maha cinta itu Allah yang maha pemilik rindu itu Allah yang maha kasih sayang itu Allah maka Allah mengingatkan dalam surat al-baqoro ayat 165 ayat al-baqoro surat al-baqoro ayat 165 dan diantara manusia ada yang menjadikan sesembahan lain selain Allah anda ada sebagai tandingan-tandingan yuhibbunahum kahubillah yang mereka lebih cintai daripada mereka mencintai Allah Allahuakbar mereka mencintai sesuatu tandingan-tandingan yang mereka hadirkan dan cintanya itu lebih besar daripada cinta sama Allah nyiksa gak tuh nyiksa banget yang paling sayang ini tapi kita lihat fenomena dulu deh fenomena bulan Februari kemarin ini kayaknya bukan pelaku insya Allah setiap valentine itu terjadi fenomena yang tinggi pertama adalah penjualan eh naunya tengah-tengah nyebutnya baik kondims lah penjualan kondims meningkat beberapa bulan kemudian nanti tingkat aborsi juga meningkat Allah waqbar 54% pelajar di kota Bandung itu sudah tidak eh jebol gitu ya apa itu ya aduh gak enak aku menyebutnya jebol 54% ini miris banget teman-teman gokil gak anak ayah bunda naik anggotnya saya ayah lagi ngapain ayah eh bunda 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 udah ngejain PR belum eh tapi budak SD oh rekomah SMA budak SD saja udah begitu udah sayang-sayangan SMP udah bopogohan SMA udah jadian-jadian udah bilang ayah bunda papi mami kuliah kebingungan tabrakan tapi kentopna ke luar memaknai cinta yang salah capek nyiksa asli jangan biarkan wanita wanita itu memang selalu selalu tersepona dengan buaya darat ya selalu tersepona dengan buaya darat dan yang tau manfaat lidah buaya siapa ayo ya wanita dan ini senantiasa berlisan dengan lidah buaya nanti kan set set oh luar biasa laki-laki tapi lihat beberapa orang yang akhirnya tertipu bahwa yang maha yang maha perhatian itu hanya Allah pengennya diingetin makan sehari tiga kali kayak yang paling romantis ya kita cowok-cowok juga ngingetin cewek buat ngingetin makan kayak yang paling romantis sayang udah sarapan belum tiap-tiap sakit berangnya gitu jangan lupa makan siang ya nanti sakit malam juga gitu iya teh pepogohan delivery service udah ingetin makan siang pagi malam yang paling ngasih tau makan itu bukan temen-temen yang paling romantis ngasih tau makan harus makan itu Allah apa tandanya kukurubukan what's the meaning of kukurubukan keloncongan nah itu siapa yang ngasih keroncongan Allah SMS langsung Allah ke kita makan mau makan atau enggak pilihan siapa pilihan kita Allah ngasih keroncongan Allah tau kita butuh istirahat Allah kasih nundutan apa bahasa Indonesia nundutan cung klik cung ke daun itu apa tuh nundutan itu apa ya pak ini nih ngerenyap ngelenyap ngelenyap ini sundake baiklah pokoknya sinatu wala naum nundutan dan tidur pertama kan makhluk kalau nundutan the meaning of nundutan itu tadilah ya itulah tau lah ya yang udah gitu kalau di jumatana laki-laki kan innalhamdalillah nah gak saya tahu nundutan yang ngasih nundutan itu siapa Allah jadi gak usah somok romantis kita gak ngingetin buat sayang jangan lupa tidur ya udah tahu dia juga harus tidur pengen ucing ucing tinggal itu kedudukan sare sare ucing makhluk apalagi manusia ini yang sebaik-baiknya makhluk udah cerdas kita sebenarnya yang paling ngingetin kita makan Allah yang paling perhatian sama kita buat tidur Allah yang maha melindungi kita siapa Allah kenapa pengen dijemput terus sih sayang jemput ya jenglah laki ini semangat hujan badai ditempuh langsung Allah luar biasa sayang rumah aku kosong langsung berangkat aku udah di depan rumah sayang kan tadi aku udah bilang rumah aku kosong ngapain kamu kesini aku lagi di rumah nenek aku semangat pisang kalau laki masalah malam mingguan paling semangat paling semangat ngejemput jaket ngenan nginjem motor ngenan nginjem parfum nganjuk sepatu juga baru dapet baru sepatu baru semuanya casing terbaik baju yang terbaik dipilihin buat sampai akhirnya ketemu si dia udah ketemu sama si dia nge-nate bung dilepaskan nge-nate terus di TSM jalan-jalan lihat sayang itu gorilla iya kayak kamu bawa kemana-mana bung lepas nge-nate padahal yang mana melindungi adalah Allah subhanahu wa ta'ala kita terjebak siap memulai cinta harus siap tersakiti oleh cinta terjebak dengan cinta yang salah maka siaplah berakhir dengan sesuatu yang salah tapi memulai cinta yang benar maka bersiaplah menghadapi sesuatu yang benar itu dengan kekuasaan yang begitu besar banyak orang yang mencintai sesuatu lebih cinta kepada makhluk lebih cinta kepada apa yang dicintain sama Allah daripada cintanya sama Allah itu tadi Bobo Gohan contoh berikutnya adalah kayak Persib sama Boboto cinta banget tuh sama Persib Persib atau mati bagimu Persib jiwa raga kami eh dunia pertandingannya dimanapun bakal didatengin ibarat kasarnya nih waktu sholatnya itu adalah pertandingan masjidnya adalah stadion jadwal pertandingan yang harus ditendukin azan nanti piliwit datangannya dari Tasik dari Garut semuanya datang untuk mengonton Persib gak cuman Persib ya mau Persija mau apapun yang paling gokil Manchester United di London di Inggris Anuriwuna di Indonesia orang pendukung MU orang Arsenal gelut gelut nanti dicicah asal jauh please deh cik atuh nonton bola manungguna agar menang sawah seri jadi tenyiksa ke orang lagi Persib menang bagja Persib ele sarwa bagja udah orang nonton bola pengen bahagia Allahuakbar dikasih minum lemenera aku ngomong gak tadi haus gak ya Allah tau banget tuh yang paling romantis Allah Allah gak tau saya gak ngomong saya haus coba gak usah ngeluh saya kenapa sendiri terus Allah gak usah ngeluh Allah tau kamu sendiri Allah tau kamu tersiksa nanti Allah datengin seseorang yang terbaik buat kita semua kayak minuman ini kesini coba ini yang terbaik ya rek ngarep-ngarep teh pucuk jadi minuman yang paling nikmat itu minuman yang ada jodoh yang paling nikmat itu yang ada yang mana selesai serahkan semuanya sama Allah cinta kita lebih cintanya sama Allah biar Allah yang ngatur kadar cintanya sama makhluknya kayak aku kalau kita sama suami misalkan suami istri istri terlalu sayang sama suami juga nyiksa suaminya kasihan papa dimana sih kok belum pulang papa ini jam berapa meeting lagi meeting lagi tuh papa di rumah dimarahin papa di luar juga dimarahin suami terlalu sayang sama istri juga nyiksa mama lihat handphone-nya coba dibuka IG-nya BBM-nya dicekin satu-satu nyiksa gak ada kepercayaan saling percaya itu udah jadi gak ada tapi kalau udah saling percaya kita sama Allah ngapain istri mau selingkuh suami mau selingkuh ngapain sih udah yang dia takuti kan cuma Allah yang ditakuti bukan istri yang ditakutinya Allah cara pandangnya udah bener lihat tadi contoh tadi nomoran versip ya orang begitu bela-belainnya sama klub bola itu sampai dimana aja didatengin brother and sister baju dipake harus pake baju yang terbaik masa nonton versip pake baju persija munafik itu berarti kaum kapir itu apa berarti nungiman persip datang ke stadion jihad visabili persip datang ke stadion jalat harupat gara-gara lumpat dari Tasik dari Garut dari Ciudai Bekasi Bogor semuanya tuh dateng semua kesana bubuligiran kadang ada ya sampai hujan-hujadan salawatan salawatan yo ayo ayo persip Bandung terus dan ke stadion udah sampai ke stadion melah persip mematian melah persip di Balai Dogan di Balai Dogan tapi menikmati prosesnya kayak temen datang ke Palembang waktu final datang ke Palembang jual handphone jual motor untuk datang ke Palembang dilemparin itu busnya itu sampai akhirnya luka-luka ini pengorbanan di jalan persip ini pengorbanan di jalan persip terlalu salah tapi boleh gak orang sayang sama persip boleh adikan wanita resep ke persip yang resep itu orang Bandung resep kurang oke k persip cuman terlalu lebih cintanya sama sesuatu itu jadi nyiksa ke kitanya dan salah ini namanya kayak gimana emang kan cinta yang sebenarnya kelanjutan dari Al-Baqarah 165 ayat yang tadi sedangkan orang-orang yang beriman cintanya itu amat besar banget sama Allah cinta banget sama Allah karena dia tahu yang maha melindungi Allah yang maha ngasih rizki Allah yang maha tahu yang ada di dalam hati kita di dalam pikiran kita dan apa yang kita omongin Allah teman-teman tahu gak aku lagi mikirin apa aku lagi ngerasain apa gak tahu sok aku juga kan gak tahu mikirin teman-teman lagi gimana bisa jadi cek lalaki te ih kaseps ya te bisa jadi bisa jadi cek akhwat ogenya isi aham ini seksi dilihat dari samping nah jadi Allah yang paling tahu banget tentang kita siapa yang menciptakan manusia Allah ini udah yang terbaik nih gak ada ganteng gak ada buruk rupa gak ada pesek gak ada mancung jangan pesek mancung yang tertunda gitu lah gak ada putih gak ada bodas kolot gitu ya hitam maksudnya jadi ini udah yang bentukan yang terbaik dari Allah yang bilang ganteng cantik cakep itu cara pandang siapa manusia capek kita mah ngukur dengan yang pakai cara pandang manusia sok mau ngejar kayak gimana mau gak punya istri Raisa mau masalahnya Raisanya mau gak sama kita kan gitu sok jujur-jujuran nih mau Al-Ghazali atau mau Kangboni baik nyeri HP kayak berang mau Al-Ghazali mau Kangboni kira-kira Allah 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 Niksata ini gak ada pemilihan secara banget tunggu Raysa Eli Sugigi Raysa Raysa eh jujur Raysa Eli Sugigi Raysa ini walu-malu Eli Sugigi apa hati itu sok Raysa Eli Sugigi Raysa jujur ini tadi apa Al-Ghazali Kangboni Allah 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 Ayu Naya Eli Sugigi mah ngiman kalau Raysa misalkan Al-Ghazali mah ngiman kalau Kangboni ngiman milih numan kira-kira Raysa Eli Sugigi Raysa tapi diajak Raysa diajak beriman gitu ini mbung rugi jadi jelmat ini mau Al-Ghazali Kangboni si ha erah-erah ini mah aduh tapi ini mah berat pilihannya Raysa sama Eli Sugigi kalau ini mah gak rugi juga milih Kangboni jadi haus nah ini brother and sister kita kadang suka melihat pemilihan berdasarkan fisik karena Rasulullah sudah tentuin bagus pilih yang kedua pilih apa hartanya boleh pilih kedudukannya boleh pilih agamanya boleh yang paling baik pilih agamanya bahkan di salah satu riwayat yang lain Rasulullah S.A.W. bersabda pilih agamanya meskipun dia seorang yang budak yang hitam hidden gitu hidden bau kiriting walaupun begitu tapi ngiman sama Allah pilih yang begitu biar gak rugi biar gak rugi dunia akhirat tapi kalau misalkan dikasih cewek yang casingnya cantik baik kaya tajir keluarganya juga baik wah baik itu keluarga seturunannya itu namanya bonus banget dari Allah bonus dari apa dari amal-amal kita kalau akwat dikasih cowok udah ganteng baik cerdas tajir lagi itu berarti bonus dari Allah terhadap amal-amal yang sudah teman-teman kerjain kan lihat perintah Allah dalam surat surat Al-Quran kalau gak bisa tehing kalau jomblo katanya yang pertama banyakin puasa tahan kemaluannya gitu jangan melihat sesuatu yang banyak mengundang maksiat akhirnya sahwat ini ngali IG ini ngali explorer na atau pugu na kalau aw puluh cun mania udah puluh cun di mimi tihw astaghfirullah di 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 scroll di hand di di pencet di hak mati gitu download bigolive nono live biar apa akhwat ya suka ya bukan akhwat wanita bedanya cewek sama wanita gitu ya kalau cewek suka download bigolive aku lagi mau mandi nih sekarang lagi mau masuk kamar mandi salah masuk ini mah dapur maaf ya kenapa sih recepisan sekurang berarti kan gue ini pernah ninggal pernah gak aja download tadi nama kurang bigolive pengen dipakai selama ternyata go-godana lebih kuatnya uninstall lipu teman-teman juga sekudah kita al-kurannya ngomong ngemeng-ngemeng ini di androidnya ada kuran android gak ini kalau gak ada luar biasa kita mau dihisap sama kuran aja gak lolos kayaknya baru dihisap handphone dipakai apa aja handphone mu ya Allah ini chatting whatsapp line bbm pad instagram instasafer apalagi nonolive bigolive youtube semua ini semua dipakai buat ngeibadah ke Allah atau enggak cintanya lihat aja nih kecintaan kita sama Allah bakal kelihatan dari mana dari apa yang kita lakuin selama bangun tidur sampai tidur lagi bakal kelihatan bener gak sih cinta banget sama aku gitu bangun tidur inget riski dari Allah saya sudah diberikan kehidupan sama Allah bangun dari tidur saya Alhamdulillah saya bisa bangun ya Allah kemudian makan inget makan juga dikasih sama Allah lihat makanan pagi-pagi coba lihat kalau makanannya bubur ayamnya dari sumedang telurnya dari ciwide bawang seledri tipangalengan ya nasinya dari cianjur semua ngejodoh di satu piring kok teman-teman gak ngejodoh itu udah ngejodoh di satu piring ini riski dari Allah besar banget nih kalau kita pikirin Allahuakbar semuanya ngejodoh disini ya mudah-mudahan ya Allah saya pun berjodoh seperti ini gak kebayang jodoh gak usah dibayang-bayang kita minta aja sama Allah ya Allah berikan yang terbaik buat jodohku ya Allah gak bisa bahasa bahasa Arab gak apa-apa bahasa Indonesianya setiap beres sholat minta sama Allah pernah denger kisah salah seorang sahabat gak yang memohon sama Allah ngedoa 30 hari berturut-turut masalah jodoh belum ada salah seorang sahabat yang dia pingin dijodohkan dengan seorang putri raja dan dia seorang yang buta kalau tidak salah mohon maaf kalau salah kemudian akhirnya dia meminta sama ayahnya ya ayah tolong dong saya jodohin sama putri raja wah mungkin mana jadi yang putri raja ngesma buta kita dari keluarga yang biasa aja gak mungkin udahlah diem aja lah singyahu diri gitu lah sampai akhirnya apa yang dia lakukan dia duduk dan terus berdoa sama Allah selama 30 hari itu gak pernah lepas tuh doanya dia doain terus ya Allah jodohkanlah aku dengan dia ya Allah jodohkanlah aku dengan dia ya Allah ya Allah jodohkanlah aku dengan 30 hari itu dia saum juga Senin Kamis gak pernah kelewat ibadahnya gak kelewat juga setiap beres sholat dia doain terus sikir terus minta sama Allah ya Allah pantaskanlah saya untuk bersanding dengan dia ya Allah pantaskanlah saya untuk bersanding dengan dia Allah sampai 30 harinya dia datang ke ayahnya minta datang ke istana raja tersebut sampai datang ke sana rajanya ngomong sama ayah yang tadi laki-laki itu rajanya bilang apa aku terima lamaranmu loh kaget ayahnya kok bisa diterima karena tadi malam saya ngimpi akan ada yang datang seorang ayah sama anaknya dan dia akan melamar anakmu terima katanya gitu di mimpinya gitu sampai ayahnya nerima kemudian didatengin sama anaknya yang cewek ketemulah sama si putrinya itu ketika sama putrinya itu dia bilang saya mau melamar anak bapak eh saya mau melamar kamu gitu ya mau gak diterima gini bla 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 saya terima karena tadi malam saya bermimpi seandainya kamu menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat maka terimalah pinangan seorang pria yang akan datang esok hari gokil gak tuh doa doa itu yang bisa merubah takdir guys brother and sister semakin sering kita berdoa semakin baik kualitas doa kita itu bisa terperbaiki tuh yang tadinya rumet jadi bagus itu berarti yang tadinya hinyei jadi rada bagus hinyei itu apa ya ya begitu samar-samar gitu jadi terperbaiki tuh ketika kita memperbaiki kualitas dalam berdoa kita Allahuakbar mudah bagi Allah untuk mempertemukan seseorang sehingga cerita seorang pria yang gak nerima bannya bocor seorang pria gak nerima bannya bocor gak bau hujan gak bau kudung gak dorong jauh deh tambah banteng ngedorong terus akhirnya tapi dia inget kisah dari Kang Boni seorangnya ya maaf ya weh cerita inget dari kata Kang Boni Allah tidak mungkin menjadikan sesuatu tanpa ada pelajaran dan Allah ngasih sesuatu itu yang terbaik pasti udah Allah wujudin berarti bocor ban ini terbaik itulah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita kemudian akhirnya dia ngedorong tuh sambil ngedorong dia istighfar ya Allah maaf tadi saya gak nerima takdirnya ya Allah saya sedih banget ya Allah udah saya jomblo hujan sendirian bocor ban ngedorong motor duit teboga udah sambil ngedorong gitu sampai akhirnya ketemu sama tukang tambah ban kalau ada tulisan tambah ban ketika dateng ke tambah ban itu ada apa yang terjadi ada seorang uhti lagi baca Quran Allahuakbar teh punten mau tambah ban oh iya kan boleh oh teteh yang jaganya iya tunggu soleh tangguh deh tukang tambah ban dibenarkan akhirnya teh ban bocor itu dibenarin sampai terpagum-pagum si iwan itu ya Allah udah soleh sederhana dan tangguh lagi gimana ini cocok ini sampe ditanya apa dia teh teh punten dari suku mana teh sunda Allahuakbar aria dari mana jawa teh jawa barat bukan jawa timur bukan jawa tengah ya bukan teh jawa mana jawaban dari doa-doamu Allah Allah ternyata Allah pertemukan jodohnya dari situ berada ahwat yang sedang mengaji ikhwan yang sedang mengeluh karena di uji akhirnya dijodohkan sama Allah dengan momen yang gak kepikiran sama sekali yang akhirnya berjodoh dan akhirnya jadian tuh punya budak ayah nata terus keluar baru dakna coba kalau dia menolak tadi tambah ban bocor ban tinggalkun memotor namanya naik anggot mal jadi tasigana ya penerimaan gak mungkin Allah menguji sesuatu gak mungkin Allah mendatengin sesuatu itu kalau gak gak sesuai dengan kapasitas kita buat ngelaluin gak mungkin jadi ujian cinta yang paling terbaik adalah kita sedang di uji nih kesendirian ini bukan tanpa sebab kesendirian ini adalah kasih sayang Allah karena Allah sayang teman-teman semua diistirahatkan dari cinta yang palsu teman-teman semua diistirahatkan dari cinta yang salah teman-teman semua diistirahatkan dari rindu yang salah dari kangen-kangen yang gak bener sama Allah diajak buat kangen sama aku kata Allah gitu sok semua dateng ke aku aja gimana ya Allah Allah mencintai orang-orang yang bertobat tobat cinta hijrah cinta kalau cinta sampai mampus mending cinta sama Allah aja deh yang bener-bener cinta karena Allah yang maha melindungi Allah yang maha mengetahui semua keadaan kita Allah tahu banget ini kegalauan yang kita punya galau itu obat paling sederhananya adalah kita minta sujud sama Allah deket sama Allah dan bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntuk orang yang bertobat itu senantiasa dapet nilai plus dari Allah karena setiap hari dia jadiin istighfar setiap hari dia jadiin momen-momen untuk semakin deket sama Allah karena Allah sayang sama dia gak mungkin Allah ngerantarin cinta dia gak mungkin Allah menyian-nyiain pengorbanan yang udah teman-teman lakuin untuk deket sama Allah kalau teman-teman jalan aja deket sama Allah Allah semakin lari itu buat teman-teman kalau teman-teman lari buat Allah Allah semakin deket lagi sama teman-teman bayang gak Allah gak pernah ninggalin kita tapi kita yang sering ninggalin Allah brother and sister seruan Allahu Akbar Allahu Akbar siapa yang lebih besar daripada aku kemudian kita masih sibuk dengan kerjaan kita kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang lain berarti kita sedang mengecilkan nama Allah kita sedang mengecilkan bagaimana kebesarnya Allah bagi diri kita sampai diseru dua kali Allahu Akbar Allahu Akbar benarkah aku yang kau yakini tidak ada Tuhan selain aku aku yang paling berkuasa dilewat lagi syaduallah ilaha illallah tes lagi tuh sama benar gak engkau benar-benar menyaksikan bahwa tidak ada ilah selain aku benar gak sih aku yang maha baik benar gak sih aku yang maha melembutkan aku yang maha cinta aku yang maha segalanya kalau benar Allah maha baik brother and sister untuk apa keluhan kita sih gak pantus kayaknya kita ngeluh ya karena Allah maha baik kalau Allah maha baik semua yang Allah kasih pasti itu yang terbaik buat kita meja gak pernah berubah di ruang tamu gitu weh terus disitu terus kata jong rek nyalahkan meja rek nyalahkan suku duh ya saya nunden-unden meja di dia kan meja mah disitu terus kenapa kepukul sama kita berarti lihat jangan-jangan banyak salah nih kaki kita halo banyak sekali ngajarin kita untuk kakinya kita mikir oh iya benar saya banyak salah kemudian kita lagi jalan di kebun kalapak tau kebun kalapak ijan gak tau ya ya disanalah pokoknya deket legok hangser itu ada jalan kebun kalapak ITC lagi jalan di kebun kalapak bareng temen-temen tuh jalan lagi jalan tiba-tiba puruluk weh tes ada burung yang sedang serut gitu ya kena aja ke kita serut pertanyaannya mah dari sekian banyak orang kenapa harus saya yang kena kenapa harus baju saya yang kena udah gitu ya ditoyal diambil terus pukul bau tapi kenapa coba ini kenapa di baju saya jangan-jangan nih brother kita suka sombong sama apa yang kita punya baju di rumah macem-macem ini yang kita pake hari ini ini yang terbaik nih jujur aja sok berapa kali liat kaca pake baju ini terutama akhwat waduh ini judus ya terutama akhwat coba pantas gak ya ketemu kang boni maka baju ini ganti deh kerudung ganti semua diganti yang ini yang temen-temen pake hari ini ini yang terbaik dan riski yang kita punya itu yang kita pake yang gak ada itu yang siapa tuh coba baju ada 20 slot yang dipake cuma satu ya pernah 20-20 nya dipake enggak artinya riski yang terbaik ini yang kita pake hari ini yang bisa jadi kita pilih itu yang terbaik dan ini yang udah di aloh pilih yang terbaik juga tapi ketika aloh ingetin kita cukup aja disini aduh ada apa nih kan kita suka sombong sama baju kita kita pengen baju kita yang mahal kita sibuk sama casing akhirnya kita lupa sama apa yang ada di dalam hati kita kita suka sibuk sama casing brother and sister tapi yang di dalam ini yang kadang gak kita perbaharui casingnya bagus dalamnya gak bagus sia-sia ya kayak orang punya mobil Ferrari yang bawahnya adalah supir Bandung Cikijing kan ruksak itu mobil Ferrari coba mobil Ferrari etitudenya Ferrari itu kayaknya sinkron ya enak ngeliatnya kan enak kalo orang sombong gitu ya kalo jadi orang sombong punya mobil Ferrari alat-alat juga biasa aja enak ya coba punya mobil Ferrari baru riwa gitu ya kemana hurung kun gak pantas kayaknya ya bingung orang jadinya kita pake baju ini yang terbaik sekarang ini gak usah dilebih-lebihin aja udah apa adanya aja kita kita cuma pengen dinilai sama Allah SWT hijrah kita karena Allah berubahnya saya karena Allah berubahnya temen-temen semua karena Allah saya pengen bisa ngaji saya pengen bisa kajian eh pas saya bisa belajar ilmu-ilmu Islam ya Allah hanya karena Allah capek kalo kata manusia aslina bisa jadi hafal tapi gak jadi guna buat apa-apa karena jadi sombong sama ilmunya orang yang ngerasa pinter itu jadi bodoh orang yang ngerasa bodoh itu jadi pinter orang pinter minum tolak angin ya promosi jadi nah ingat temen-temen ketika cintanya besar sama Allah mudah buat Allah mencerdaskan kita mudah buat Allah membuat kita jadi spesial mudah banget ketika kita cintanya sama Allah ya Allah dari bangun pagi sampai tidur lagi rasa-rasanya pengen deket terus sama Allah rasa-rasanya pengen terus belajar ilmu-ilmu tentang supaya deket sama Allah pagi-pagi udah belajar Quran pengen ngafalin punya gak kita cita-cita nih ngomong-ngomong nih punya gak kita cita-cita 2017 ini pengen hafal berapa jus sih gitu pernah gak ada resolusi 2017 hafal satu jus misalkan itu salah satu indikator kecintaan kita sama Allah roditubillahi robba ya Allah kami ridho ya Allah engkau sebagai ilah kami engkau sebagai rob kami engkau sebagai sesembahan kami tidak ada sembahan lain kecuali engkau ya Allah bangun tidur saya sampai tidur lagi ya Allah semua untukmu ya Allah boleh gak kamu sedekah aku minta kamu buat sedekah untuk kamu infak atau buat zakat boleh ya Allah memang gak karena riski engkau yang kasih ya Allah aku mau serahin juga gak apa-apa ya Allah mau berapapun aku kasih ya Allah boleh gak kamu sholat nih sehari lima kali boleh ya Allah mau ditajut duha juga memang gak ya Allah waktu engkau yang memiliki sedangkan kematian ku adalah sebuah kerahasian ya Allah memang gak ya Allah boleh gak aku minta buat kamu untuk berjuang di jalanku boleh ya Allah sehingga kita hakimnya roditubillahi robba ridho sama Allah mau digimainin juga ya Allah memang gak versi nu'aing aingman nu'a Allah gitu al mudabbir hidup saya gimana Allah aja deh kasih serahin sama Allah kata Allah saya jodoh dengan yang terbaik terbaik akhwat nih jangan terlalu banyak pilih ikhwan yang macem-macem deh begitu ada yang dateng yang karena Allah bener-bener karena Allah tulus udah terima aja gitu langsung baru juga ngetok langsung buka aja pintunya nah ini nih yang saya cari deh ini ayo bangga-bangga langsung aja langsung deal or no deal gitu take me out aja langsung ikhwan juga gak usah pusing-pusing mau gak ya tapi kan aku mah rumek banget gak apa-apa sama Allah bisa jadi gak rumek tuh wajahnya ketemu sama yang orang cantik tuh tiba-tiba dia jadi silep gitu matanya gitu wah ganteng banget gitu padahal gak juga sih tapi wah ganteng banget mudah sama Allah gitu mudah hati seseorang wanita tiba-tiba ngeliat kita tuh jadi wow super ngeri banget nih ini kayaknya calon imam terbaik buat keluarga gitu bisa jadi mudah ketika kita deket frekuensinya sama Allah karena lihat orang yang beriman itu sangat besar banget cintanya sama Allah jadi gak ada yang dia cintain lagi kecuali Allah udah waktu tenaga pikiran semuanya buat Allah jadi kesendirian ini cara Allah untuk mencerdaskan kita cara Allah untuk mendekatkan kita semakin deket sama Allah jadi gak ada kesendirian istilahnya karena senantiasa Allah membersamai kita orang-orang yang sabar sabar itu bukan sabar yang statis sabar itu adalah kalimat yang dinamis dan terus aktif artinya ketika sabar bukan sing sabar gak gitu sabar itu ketika kita ada perubahan untuk lebih deket sama Allah lihat ayat-ayatnya kan gitu ya pertolongan sebaik pertolongan buat manusia jadi apa sih Allah harus gimana lagi itu lihat di Quran semua pertolongan itu sama Allah semua dikasih kalimat sobri masalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong sabar sama sholat sabar sama sholat sabarnya sabar yang aktif sabarnya sabar yang positif sabarnya sabar yang dinamis terus bikin kita deket sama Allah gak mau pengen jauh dari Allah cobain aja kalau mau nyobain jauh sama Allah penang gak sih? enggak resah gitu makanya ada doanya ada doanya tuh melawan keresahan kegalauan dan keputus asaan dalam diri kita untuk semakin deket sama Allah pengen terus diistikomain sama Allah di jalan yang benar kita minta berarti sama Allah keistikomahan kesabaran dan semangat buat terus mendekat sama Allah kita minta supaya akhirnya kita lebih istikomah di jalan Allah sambil mau minum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.